LPA Lombok Timur bersama UNICEF Indonesia menggelar gawi gubuk layanan integrasi perlindungan anak dan pencegahan pernikahan anak di Desa Jurid, Kecamatan Peringasela. Giat ini dirangkaikan pula dengan penanda tanganan nota kesepakatan antara PJ Bupati Lombok Timur dengan pengadilan agama selong tentang sinergi perlindungan hukum terhadap anak. Berlangsung di SD Negeri 3 Jurid, Kecamatan Peringasela, Rabu 11 September, melalui program Berani 2, LPA Lombok Timur bersama UNICEF menggelar gawi gubuk layanan integrasi perlindungan anak, pencegahan perkawinan anak yang dirangkaikan dengan penanda tanganan nota kesepakatan antara Bupati Lombok Timur dengan pengadilan agama selong tentang sinergi perlindungan hukum terhadap anak. Selain PJ Bupati dan Ketua Pengadilan Agama Selong, acara ini pun turut dihadiri anggota DPRD Lombok Timur, sejumlah pimpinan OPD terkait, Ketua LPA NTB, Ketua LPA Lombok Timur, Perwakilan UNICEF Indonesia, Unsur Forkopim dan Lombok Timur, Forkopim Camperingasela dan Mas Bage, hingga sejumlah kepala desa dan masyarakat setempat. Ketua Pengadilan Agama Selong, Muhammad Nasir, mengungkapkan jika penanda tanganan MOU dengan Pemda Lombok Timur ini dilakukan, benar melindungi hak-hak perempuan dan hak-hak anak. Banyak kasus di Pengadilan Agama Selong seperti tahun 2023, yakni sebanyak 2.166 kasus dengan perkara perceraian yang diajukan baik oleh suami maupun istri, sebanyak 1.373 perkara. Pada tahun 2024, Januari sampai Agustus, jumlah gugatan cerai talak dan cerai gugat sebanyak 1.120 perkara. Di antara begitu banyak kasus ini, diakini dapat menyebabkan perempuan dan anak menjadi korban, yang harus menjadi perhatian bersama untuk bertanggung jawab terhadap kelangsungan masa depan dan hak-hak anak. Adapun data dispensasi kawin terus mengalami penurunan sejak 2021, dari 141 perkara, menurun pada tahun 2023 menjadi 29 perkara, dan Januari ke Agustus 2024 menjadi 10 perkara. Penurunan ini menjadi tanda keberhasilan Pemda Lombok Timur dengan LPA Lombok Timur, beserta berbagai programnya untuk mencegah pernikahan anak. Pengadilan agama memiliki banyak aturan terkait perlindungan anak dan perempuan. Bagaimana caranya segala administrasi-administrasi terkait dengan keperluan si suami, mantan suami itu adalah harus disetop, tidak boleh diberikan selama dia tidak memberikan napkah kepada mantan istrinya. Ini mungkin perlu kita bahas duduk bersama dalam rangka bagaimana kita melindungi perempuan dan anak itu sendiri. Sekarang ini, karena semakin banyaknya dampak yang terjadi terhadap perkara-perkara cerai gugat, maka kita sangat berharap adanya kerjasama lebih luas agar hak-hak perempuan itu dapat terpenuhi dengan baik. Pejabat Bupati Lombok Timur, Haji Muhammad Juwini Taufik di depan awak media mengungkapkan jika banyak persoalan sosial yang akan terjadi akibat pernikahan usia anak. Untuk itu pada kesempatan tersebut, ia berpesan agar semua pihak termasuk masyarakat bersama-sama menjadikan persoalan pernikahan usia anak sebagai permasalahan. Dengan tradisi gotong royong yang baik, Gawai Gubuk berperan untuk memberikan pemahaman agar pernikahan usia anak di bawah 19 tahun untuk tidak dilakukan. Jika terjadi maka potensi melahirkan anak stunting akan terjadi. Jika bersama-sama bergotong royong, mencegah pernikahan anak akan membantu mencegah lahirnya generasi yang tidak sejahtera. Adapun Gawai Gubuk ini dilakukan kalah sebelum terjadinya pernikahan. Sementara jika pernikahan tersebut terlanjur terjadi di luar kontrol, maka pemerintah akan melakukan advokasi untuk pasangan tersebut guna mencegah dampak buruk melahirkan di usia anak. Mari kita jadikan bersama-sama bahwa kalau ada keluarga kita, senton dari kita, warga kita yang menikah di usia anak, itu adalah masalah. Nah, kalau kita ambil masalah, kita punya kearifat lokal, kita punya tradisi yang baik, monbatur tak bermasalah, kita ikut membuat kemeroyongkannya. Inilah Gawai Gubuk ini, kata kunci Gawai Gubuk ini. Mari mungkin kalau ada misalnya belum, ya, berusia 19 tahun, lalu kiri kanannya mendorong untuk menikahkannya. Mari kita bersama-sama untuk memberikan pemahaman ke Smeton, Muna Merari, ke usia anak, ini bawa siwala setahun. Pertama, pasti pendidikan anak itu terapak. Yang semula mungkin mau kuliah, jadi tidak kuliah. Yang kedua, setelah dia menikah pun begitu punya anak, cenderung dia untuk stunting. Kenapa stunting? Karena pada saat pertumbuhan bayi, kan itu dapat makanan dari tubuhnya si ibu. Tubuhnya si ibu saja sedang membutuhkan asupan gizi, otomatis kalah bersaing gizinya untuk lainnya itu. Oleh ibunya, makanya cenderunglah panjangnya berkurang, tubuh kembangnya berkurang. Yang banyak konsultasi dengan tokoh-tokoh agama kita, itu adalah pengamalan dari surat Adisa ayat sebuah, di mana dikatakan terjemahannya itu, khawatirlah. Jadi Tuhan sudah mengingatkan kita untuk khawatir, untuk meninggalkan generasi yang lemah dan sejahat. Karena kalau kita menikah di usia anak, kesejahteraannya akan lemah. Itu kira-kira ya. Bukan hanya penanda tanganan nota kesepakatan antara PJ Bupati Lombok Timur, dengan pengadilan agama Selong, dalam acara berani dua gawe gubuk ini, LPA juga mengajak berbagai OPD terkait seperti Distub Capil Lombok Timur, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, hingga Dinas P3 AKB, dan pengadilan agama memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat setempat. PJ Bupati dan rombongan pun mengambil momen tersebut untuk ikut memberikan edukasi bagi masyarakat, kaitannya dengan pencegahan stunting, hingga pentingnya masyarakat tetap berkunjung Bukos Yandu. Suyut Saputra Papi melaporkan.